Dalam hidup lo ada yang berpikir keras gak? Sampai lo mengambil keputusan misalnya? Kayak gak ada nih, selobahan hidup ya, enak banget ya hidup ya Ini apa ya, pertanyaan menarik Ini apa yang gue pikirkan matang-matang dalam menjalani hidup ya? Gue juga nunggu nih Kayaknya lo easy going banget ya Ntar, lo liat soleh jadi grogi Lo ngeliatnya jangan menatap dengan nanar gitu Gue mah menghargai lo yang bicara Kalau ada orang ngomong, gue liat matanya Udah akrab sama ASB ya, kenapa diliat gue grogi? Gue gak pernah lo wancara ASB se-grogi ini Gue sampai ke bawah mimpi loh, serius Gue wancara ASB se-lo aja Di era banjir informasi ini seringkali kita salah dipahami Dan untuk membuat kesalahpahaman itu gak berlanjut Hadir acara ini Bukan begini, bukan begitu Beginu Tapi apakah kesalahpahaman itu akan selesai dengan persoalan dan wawancara atau obrolan ini? Belum tentu juga Untuk itu, ada hadir di depan gue ini soleh solehun Orang yang sering disalahpahami kembaran gue Nah kita akan buktikan ternyata bahwa kita itu bukan kembar Gimana lah, sehat lah ya? Alhamdulillah Udah gak mirip ya kita ya Lu gondrong sih Pandemi kayaknya membuat kita berbeda Sudahnya lo kan berani cukur Kalau gue dari Gue terakhir tuh September Poto rambut Karena rambut tuh masih banyak Gak apa-apa lu gondrong Masih ada yang dibanggakan ketika melambai-lambai Rambut gue tuh udah tipis Kalau gue gondrong makin gak beraturan Makin memprihatinkan Makanya gue sangat beraturan Rambut lu kan masih Masih boleh lah bergelemang Kalau gue panjang segitu pasti udah Ya gitu ya Tapi emang setiap cowok kayaknya pernah gondrong pada masanya Tapi hanya cowok-cowok tertentu yang punya kesempatan untuk gondrong selamanya Iya cowok-cowok yang tidak sadar diri Gini deh Gue tuh selalu kagum dengan lo ya Terutama untuk tahapan-tahapan yang lo lalui Lo bekerja sebagai wartawan di era tahun 2000-an ya Dimana kita bisa merasakan banyak perubahan nih Lalu masuk di jurnalistik yang agak berbeda tuh Jurnalistik entertainment ya Iya Pertama lo di Trek Lalu di Playboy Yang ketiga di Rolling Stone Masalahnya ketiga-ketiganya tutup nih setelah lo pergi Makanya kumpet mau tutup gak? Ajar gue masuk Kayak gue harus pikir ulang nih Kecuali kalau emang kita mau menutup perusahaan mana nih Gue undang lo tuh jadi Iya Suruh gue jadi karyawan aja Nanti pasti kantornya bubar Gitu, Pat Tapi dalam perjalanan Gue selalu mengidamkan wartawan kayak lo Kenapa? Mencapai pecapaian di satu bidang Tahun 2006 mendapat adiwarta itu sesuatu yang penting banget Lo bisa cerita dulu gak? Jadi itu Penghargaan anugerah adiwarta itu Dari brand itu Buat gue ada dua artinya Yang pertama Gue jadi merasa Eh gue wartawan yang baik loh Karena ada yang mengakui Jadi secara pribadi gue bisa bilang Apakah soleh-solehun wartawan yang baik? Oh iya ternyata Karena gue mendapatkan penghargaan Bukan cuma pujian-pujian Kalau pujian dari orang itu udah sering Tapi kan ketika Dikompetisikan Dan ada Juri Terus ada institusi yang memberi penghargaan Berarti gue bisa Oh iya ternyata gue Ini loh Bener loh Wartawan yang bagus Itu Yang kedua itu artinya adalah Ketika Playboy pertama muncul Itu kan gue dapat penghargaan ketika gue di Playboy Playboy pertama muncul Meskipun Dewan Pers bilang Ini bukan Eh ini Ini adalah produk jurnalistik ya Dewan Pers udah bilang Playboy ini adalah produk jurnalistik Jadi dia media masa Tapi kan masih banyak orang-orang di luar sana yang meragukan Bahwa Playboy itu bukan karya jurnalistik Playboy itu pornografi gitu Sedangkan Dewan Persnya aja Orang-orang yang Mengatakan bahwa itu adalah produk jurnalistik Nah ketika gue menang penghargaan Itu kan gue bisa bilang ke orang-orang yang Menyangsikan bahwa Playboy itu Bukan produk jurnalistik Hey Ini loh Tulisan dari wartawan Playboy Mendapat penghargaan di bidang jurnalistik Berarti Udah gak bisa lagi diperdebatkan bahwa Apakah Playboy karya jurnalistik atau enggak Karena ternyata Salah satu tulisannya mendapat penghargaan Dan yang lebih Membangkakan lagi adalah kan Ketua Dewan Jurunya Effendi Gazali Iya betul Effendi Gazali Waktu Playboy awal muncul Itu dia termasuk Salah satu yang bilang bahwa Playboy itu bukan karya jurnalistik Nah jadi ketika Dia memenangkan tulisan Dari Playboy Itu kan jadi kayak Menganfirmasi Jadi kayak dia yang Terkena ucapan sendiri Bahwa dia pernah bilang bahwa Itu bukan karya jurnalistik Tapi ternyata dia meloloskan Salah satu tulisan dari Playboy Dan setuju bahwa itu karya terbaik Walaupun Waktu itu enggak dibilang Itu dari media mana Kan si panetianya Cuman Hanya sebut artikel Iya Cuman ngasih artikel Judul tanpa penulis Saya ingat waktu itu Orang PR dia bilang Ini mas Effendi Nanya ke kita mulu nih Ini dari mana Rolling Stone ya Rolling Stone ya Dia penasaran Rolling Stone Rolling Stone ya Terus si orang-orang PR dia Aduh deh mas Aduh deh mas Dia tuh baru tau itu Dari Playboy pas Di podium Diberikan penghargaan itu Iya Pemenangnya adalah Itu Tulisan Dari Playboy Dan gue dua tulisan gue Yang masuk Kategori sosial budaya kan Iya feature dan Ini feature dan budaya Apa Ya feature seni dan budaya Oke Dari tiga finalis Dua tulisan gue Yang satu tulisan orang Yang satu Aksara sekarang Yang satu Menunggu matinya majalah musik Nah dua-duanya gue masuk final Jadi Tiga Apa Tiga finalis di kategori itu Itu duanya tulisan gue Dan dua-duanya dari Playboy Itu kan jadi kayak yang Ya gue jadi bisa Berbangga atas nama organisasi juga Bahwa Hei Ini adalah kategori Jurnalistik Ngomong-ngomong Event di Gazali Dia yang ngasih nama gue Beginu aja Oh gitu Waktu acara dulu kan Dia rame banget Di Metro TV ya Iya Vaktu Republik Mimpi ya Nah waktu itu terus gue bikin buku kan Gue gak sengaja mau bikin akun Instagram Twitter waktu itu Instagram belum ada Gue pake apa gitu Lo pake beginu aja Lo kan bikin sesuatu yang gak begini Gak begitu ya beginu aja Balik ke majalah musik deh Lo musik Lalu ke Rolling Stone ya Rolling Stone juga Terus kemudian selesai Tapi lo beralih ke menjadi komika Iya Ada tahapan yang Orang pengen tau Kok bisa ya loncat gitu Padahal kalau kita ngomong Menulis kan umurnya lebih panjang Komika lo sekali Ngomong gak bisa lo ulang lagi Besok udah dibilang Bahasi lah Kalau menulis kan Orang bisa Lebih abadit Gimana? Ya memang itu bukan sesuatu yang gue rencanakan Jadi komika tuh bukan Kalau kayak Ernest prakasa Itu memang dia merencanakan Ernest tuh tau Dia ketika Kompas TV bikin kompetisi stand up Dia tau Dia merencanakan bahwa Dia pengen belajar stand up Dia mengorbankan pekerjaan kantorannya Iya dia jadi Waktu itu dia dulu di level ya? Ayo oke RM Dia sadar diri Dia pengen menempuh karir di bidang stand up comedy Dia meninggalkan kantorannya Demi menempuh karir itu Dia belajar Dia sungguh-sungguh mengikuti kompetisi stand up Di kompas Dan akhirnya sukses Itu dia rencanakan Kalau gue enggak Gue tuh tidak merencanakan untuk menjadi stand up comedian Gue itu cuma karena Gue pernah punya video di Youtube Tahun 2010 Metro TV mau bikin program stand up Terus mereka tau gue bisa stand up Akhirnya gue diajakin program stand up comedy Ya akhirnya gue ikut aja Jadi itu bukan sesuatu yang gue rencanakan Back accident gitu aja ya? Iya Ya ibaratnya Ya rezekinya aja harus ke sana Dan plus gue waktu itu kan dipecat Dari Rolling Stone Oke Jadi gue pun tidak berencana berhenti Dari profesi jurnalis Tapi karena Terbuka ruang itu Iya terbuka dan kayaknya Oh plus mah gue dipecat Terus ya udahlah Karena udah gak ngantor lagi Ikutin aja Apa bidang ini Apa di depan layar Dan itu sampai sekarang loh Jadikan pijakan untuk Kerja-kerja profesional juga ya? Ya walaupun sebetulnya Kalau dibilang Terlalu Apa lonjakannya terlalu berbeda Itu enggak juga Karena yang gue lakukan sekarang ini Sudah gue lakukan di kampus Ah ngapain lo di kampus? Kan gue Stand up juga? Bukan Jadi dulu tuh gue Ya gue tuh dulu kan Komentator bola Oke Mengawali karirnya sebagai Mengawali Kayak calon tong gitu Mengawali public speaking gue Jadi komentator Iya komentator bola di kampung Terus tiba-tiba gue Jadi MC Jadi Koordinator supporter Ketika pertandingan Bola basket Terus tiba-tiba Jadi MC di band Jadi Becanda di depan umum Sendirian Itu udah natural Itu udah jadi Yang hal sehari-hari yang gue kerjakan Ketika di kampus Memang belum disebut stand up Dulu Cuma orang taunya Ah si soleh lucu Kalau ngomong di depan sendirian Jadi Secara Pribadi sih Nggak terlalu kaget Karena Ya ini Gue udah melakukan ini Dari dulu Tapi dulu Nggak ada duitnya Ya diantara Maksudnya Jadi jurnalis pun kan Gue sudah melakukan di kampus Belajar-belajar Bikin majalah Jadi Orang yang Ngelucu di depan umum pun Udah Dengan jadi MC Ya mungkin Ketika akhirnya gue jadi stand up comedian Ah yaudah lah Mungkin sekarang ini aja Jalan-jalan yang Gue sih nggak terlalu Mikirin Kedepan Makanya Karena gue tuh nggak pernah berpikiran ke depan Yang ada di depan mata Itu yang gue kerjakan Ketika gue Dipecat dari Rolling Stone Terus Jadi stand up comedian Yaudah lah Jalanin ini aja lah Ngomong-ngomong dipecat kenapa? Kan Waktu itu Rolling Stone Waktu Manajemen Sempat ada Mempertanyakan Ke Apa ya Mempertanyakan Dedikasi anak-anak Oke Redaksi Editorial Tim editorial Itu masih di Kemang itu? Iya Jadi manajemen tuh Mempertanyakan Apakah benar nih Anak-anak ini berdedikasi Sama Kak Rolling Stone Sama Watak Jangan pada side job kasarnya Nanti ada konflik kepentingan Kalau side job Jadi juri Jadi manajer band Ngeband Sempat ada gitulah Manajemen mempertanyakan Jangan gitu dong Nanti waktu buat kita Padahal gue tau Anak-anak itu Meskipun ada side job Kan kami ini Orang-orang yang cinta sama musik Kami ini wartawan musik Yang beneran memang cinta sama musik Kami bangga pada pekerjaan kami Meskipun ada Kegiatan lain di luar Tetap aja hatinya buat Rolling Stone Dan yang namanya Menulis buat Rolling Stone tuh Tetap jadi prioritas Cuma kan manajemen Nggak paham Iya Yang menganggapnya kayak Mbak Bu Kalau udah digaji di satu rumah Lu jangan bersihin rumah lain Padahal lu kan Punya niat Bersihin yang lain juga kan Orang baik berarti Nah kan ini Maksudnya tuh kayak gini loh Kalau dari Sisi editor Pemred Pemred gue Adib Itu bukan masalah Gue aktif di luar Maksudnya dia seneng Kalau wartawannya Iya seneng kalau wartawannya Pada eksis di luar Karena kan meningkatkan Kredibilitas majalah Juga lobbynya bagus kan Jaringan Kalau wartawannya jadi toko Di luar aktif Kan bagus ke citra majalah Tapi manajemen kan Nggak mikir gitu Kalau wartawannya eksis di luar Berarti waktu dia habis buat Di luar juga kan Kalau pikirnya seperti itu Bedanya manajemen dengan Kreatif seperti itu Manajemen lihat Kalau ini wartawan aktif di luar Berarti ini menyita waktu Sehingga waktu buat kantor Berkurang Tapi kalau si Pemred kan melihat Bagus nih Kalau aktif di luar Jadi engage dengan lingkungannya Dengan jaringan Akhirnya sampai lah Kepada momen Dimana kami menandatangani Tahun berapa tuh? 2011an lah 2011 Nandatangan Surat Ya surat pernyataan Tidak akan bekerja Di dua perusahaan yang berbeda Dalam waktu yang sama Terus Nggak tau gimana ceritanya Gue ketahuan siaran Oh di? Di Indika Lu Indika kan memang Lu siaran Iya tapi Nah ini yang lucunya kan Ada temen gue yang siaran Siarannya dia Seminggu dua kali Terus gue tanya Kok dia boleh siaran? Seminggu dua kali? Karena dia cuma seminggu dua kali Lu tiap hari? Gue Ya karena lu tiap hari Terus ada namanya Terus gue bilang Gue kan tidak bekerja Gue bukan karyawan disana Gue hanya kontrak Lagian juga gue waktu itu Siaran dari jam 7 sampai 9 Setengah 10 Gue udah di kantor Lebih dulu dari orang-orang Secara administrasi Gue tuh tidak pernah ada masalah Malah lebih hadir lebih dulu Pulang lebih lama malah Iya terus Kerjaan juga Si adik Pemerintah kita Nggak pernah ada masalah Gue selalu Tetap Tepat waktu deadline Tapi karena Dianggap Ini kerja di dua perusahaan yang berbeda Jadi gue nggak boleh Dan gue telah melanggar kontrak Akhirnya di Pecah Ya udah lumayan Dapat pesaman 6 kali Kayaknya nyesel tuh perusahaan Tidak ada manajemen yang menyesal Mungkin dia menyesal Cuman nggak mengakui Bahwa dia menyesal Kalau dia mengaku menyesal Maka dia akan Nggak punya muka di depan Pemilik perusahaan Gue yakin Gue yakin yang namanya manajemen Dimanapun Tidak akan merasa menyesal Memecat orang Bahkan itu orang terbaiknya Sekalipun Tapi setelah itu Roystonnya tutup ya Ya kan itu Kan gue dipecat 2012 13 Januari 2012 Hari terakhir gue di Rolling Stone Itu kan berubar 2017 Kayak kalau nggak salah Oke Ya udah nentang waktu 5 tahunan ya Iya Sekarang emang Bisnis di media emang challenging banget sih Iya Lo sendiri kayaknya Punya kemampuan melihat Jauh deh Lo sebelum Jurnalisme Atau bisnis media Agak gonjang-ganjing Lo pindah ke profesi yang lain Dan profesi ini sekarang Cukup oke ya Paling nggak gue ngeliat Ada Perkembangan juga ya lo Main di film Bikin film Ya itu gara-gara stand up Semua gara-gara stand up Apa jalur gue terbuka Semua gara-gara stand up Kalau lo bikin Garis gitu ya Menulis Jadi wartawan Lalu stand up Dan sekarang profesi lo Apa yang menyatukan itu ya Entertainment Oke Benang merahnya tuh entertainment Hibur Dari zaman gue wartawan Itu kan masih di dunia hiburan Oke Ketika gue jadi stand up comedy pun kan hiburan Ketika gue main film hiburan Ngederek hiburan Benang merahnya hiburan Cuma bedanya ketika gue jadi wartawan Itu gue di belakang Oke Nah sekarang gue di depan Tapi tetap benang merahnya hiburan Karena gue dari zaman di kampus Emang udah tau Gue pengen kerja di bidang hiburan Apa dasar pemilihan lo itu Karena Apa hiburan nggak pernah akan kurang Karena begini Hiburan itu cenderung lebih sedikit Kemungkinan menyakiti orang Lebih sedikit kemungkinan Apa Kejahatannya ya Nih misal gini nih Minus malum lah ya Kejahatannya paling sedikit Ya Misal gini Kalau Ya Kalau dari sisi wartawan aja nih Misal nih Gue menjadi wartawan musik Oke Ketika gue menulis sesuatu berita tentang musik Ada yang salah misalnya Gue yakin tidak akan merugikan terlalu banyak orang Beda kalau misalnya soal Politik Cikta kerja gitu ya Iya Misal gue nulis politik Berita politik Ternyata gue menulis berita yang baik tentang politikus ini Padahal dia ternyata salah Busuk gitu Padahal ternyata di kemudian hari kita ketahui dia korupsi Di awal kita membela dia Kan itu merugikan Tapi kalau gue bilang misalnya Gue Wartawan musik Gue mengangkat berita bahwa Wah sih ini bagus nih bandnya Bakal laku Tapi suatu saat jelek Suatu saat jelek atau tidak laku Kan nggak rugi Cuma bilang Eh ternyata salah ya prediksi kita Ini band nggak jadi gede Atau ternyata karyanya cuma bagus satu album aja Kan tidak ada yang merugikan siapa-siapa Oke Ketika gue komentarin album Misalnya nih Gue menilai album ini jelek Tapi ternyata orang-orang bilang bagus Kan itu hanya opini Gue tidak merugikan kasarnya ya Oke Tidak akan membuat orang itu jadi misalnya masuk penjara atau apa Gara-gara tulisan lo gitu ya Iya Iya Hiburan itu sedikit kemungkinan ininya Merugikan orang Merugikan orangnya Tapi lo pernah nggak merasa di satu masa lo bikin tulisan Ada yang merugikan dan bagaimana lo deal dengan itu Tidak ada sih Gue tidak pernah terlalu memperdulikan Yang udah terjadi udah Maksudnya tulisan gue udah keluar Ada orang yang nggak sepakat Tiba-tiba itu kan hanya opini Jadi nggak usah terlalu ini Maksudnya orang aja Agama aja kadang-kadang masih bisa diperdebatkan Apalagi cuma musik Nggak usah dipikirin Gue tuh tidak terlalu memikirkan hal yang gitu-gitu Tulisan udah keluar Prinsip gue gini Selama gue tidak salah menulis fakta dan data Gue nggak usah merasa menyesal Oke Kalau ternyata ada orang yang keberatan misalnya dengan Kok lo bilang abu ini jelek Lo nggak ngerti musik gue ya Yaudah biarin gue nggak ngerti Biarin aja udah Yaudah memang gue nggak ngerti Tapi lo ada basis data sama faktanya Untuk mengatakan itu Iya selama gue tidak salah kutip Selama gue tidak salah nulis fakta dan data Gue tidak pernah merasa Aduh gila tulisan gue Dan ngalir gitu aja Iya biarin aja lah Oke Kalau dalam posisi sebagai Jurnalis Apa Poin atau Yang paling menurut gue membanggakan Sebelum kemudian lo Masuk ke profesi Yang paling membanggakan itu adalah Ketika ada orang bilang Eh gue suka lo baca tulisan lo Itu Iya Jadi Apa ya Mungkin Kayak beda rasanya ketika ada orang bilang Eh lu lucu ya gitu Eh lu Materi lu gini Bagus Nggak tahu kenapa Buat gue lebih Lebih Kayak lebih ngerasa Kena gitu ya Iya ke hati Kalau Eh gue suka lo baca tulisan lo yang ini lo Menurut gue Lo bagus nulisnya gitu Jadi Gue suka baca tulisan lo yang Tentang ini Gini gini Lebih ini aja Masih punya keinginan nulis gak? Masih Cuma Terlalu malas Tapi gue gak mau undang ke Kompas.com Kompas.com tutup lagi Gara-gara gabung Kan dulu juga lo pernah nyeluh gue nulis Iya Kolom Tapi itu tulisan lo Itu pertama dan nendang loh itu Menjelaskan banget Lo masih ingin lihat tulisan lo Iya soal wartawan kan Iya wartawan bodrek dan sebagainya itu Dan itu menjadi Poin dimana orang Oke Ada posisi kayak gitu Iya gue seneng nulis Cuma kadang-kadang Malas Iya Gue tuh nulis Harus dipaksa dulu Karena mungkin Biasa jadi wartawan Ditunggu deadline Jadi Harus nunggu deadline dulu Iya harus Ayo tulisannya mana Jadi ada yang nyuruh Kalau keinginan sendiri Agak susah Makanya blog gue Ada terlalu Apa kata terbengkali Ada blog juga? Ada Gue soalnya soli.com Tapi terakhir di update Itu 2 tahun lalu Wow Karena mungkin Dari dulu biasa Dari zaman kampus Nulis itu karena Ada Pekanan Ada deadline Begitu gak ada Yang ngasih tekanan semua Begitu gak ada yang ngasih tekanan Gue terlalu Lost Iya Malas dong Akhirnya jalanin yang lo suka aja Iya Gue tuh pemales kayaknya Tidak inspirasional Salah loh Kalau ngadang gue di edisi perdana Tapi gak banyak loh Orang males ngaku Iya gue pemales Yang sadar diri lah Soal ini deh Poin kedua adalah Soal lo bagaimana deal Dengan untradisky dalam hidup lo Iya Lo dididik dalam Keluarga yang Soleh Namanya lo aja Soleh Soleh Kurang Soleh apa gitu ya Lo dididam-idamkan Masuk ke santren Tapi begitu profesional kerja Lo kerja di playboy Buset ya Nah itu Waktu Gue pindah Dari Trax Ke playboy Gue kan bilang ke orang tua dulu Udah gak kerja di tracks Kenapa? Enggak Kita gak suka sama manajemennya Terus Gak ngerti Manajemennya gak ngerti gimana Intinya gak ngerti gimana Ngelola majalah Majalah musik lah Terus kemana sekarang? Ini mau bikin majalah baru Namanya playboy Waktu itu belum terbit Bokak gue kan Nanya gini Tapi itu bukannya majalah telanjang Enggak kok Kalau di Indonesia gak telanjang Sama aja kayak majalah lain gitu Masih pakai bikini Terus bokak gue Oh yaudah gitu Terus gue Kan yang penting mah Gue Orang tua Tahu bahwa gue kerja di playboy Dan mereka mengizinkan Walaupun nyokap gue Termasuk yang ikut demo itu Nyokap gue bilang Oke Ini Dia laporan Waktu demo-demo Menentang playboy Dia ikut Terus nyokap gue cerita Yang lain gak tau aja Anak dia Itu kerja di playboy Nyokap ngasih tau setelahnya? Enggak Abis demo Abis demo ngasih tau loh Iya Dia cerita Demo gitu Dia ketawa-ketawa aja Teman-teman yang gak tau Anaknya Kerja di playboy Terus lo ngobrol sama nyokap Gimana setelah itu? Eh biasa aja Gue bilang Gue kerja di playboy Tapi Ya gue juga Ah ya emang dia Nyokap gue kan PKS Ya kan memang bertentangan lah ya Maksudnya Dia tuh dari PKS belum gede Sampai sekarang Iya Nyokap gue PKS Makanya kan yang paling banyak demo Waktu itu PKS kan Yang paling banyak demo Nentang playboy Nah nyokap gue ikut Karena kan sebagai pengajian PKS Itu bagian dari Ini mama abis demo Demo playboy Dia ketawa-ketawa aja Dia bilang ke gue Ya udah biarin aja Ya demo-demo aja Persis kayak Kalau gue liat kayak kasusnya ini Lu tau Marjuki Muhammad kan? Iya Juki Iya kan Juki kan mirip juga Keluarganya dari banyak partai Dan lain Sementara dia aktivitasnya Berhentangan banget Ini mirip-mirip sebenernya Iya Tapi gue sih prinsipnya kan Yang penting Restu orang tua Bahwa Oh anaknya sekarang kerja di playboy Gak apa-apalah Yang penting Mereka Ikhlas gitu Yaudah kan Gue mah yang penting itu aja Pendapat orang Terdekat dulu Pendapat keluarga dulu Masalah pendapat orang lain Kan itu gimana nanti Dan gimana lo mendapati Hal yang tadinya dikhawatirkan orang Di playboy itu terjadi gak? Gak ada Yang dikhawatirkan orang Bahwa telanjang-telanjang Oh kan kita udah tau Dari awal Jadi sebelum majalah itu terbit Makanya yang bikin gue sebel Itu karena orang-orang kan asumsi Antara asumsi Atau mungkin Juga penggiringan opini ya Bahwa ini lama-lama Bakal menampilkan foto Cewek telanjang nih Ini sekarang aja gak telanjang Nanti lama-lama telanjang Kan gue dalam hati ketawa Zaman waktu majalah itu Belum masuk pun Waktu Mas Erwin Arnada Lihat ke sana You have Nara bilang Kita pengen jadiin Playboy ini proyek percontohan Yang berbeda Kita pengen kasih lihat ke dunia Bahwa hey Playboy bisa eksis Tanpa foto telanjang Jadi dari awal memang Amerikanya juga udah bilang Udah ini mah gak usah telanjang Tapi karena asumsi Lalu orang beropini Dan menggiring informasi Maksudnya kan orang-orang pada Ya gak mungkin lah Maksudnya seradikal apapun Yang gak mungkin Ada majalah telanjang di Indonesia Kita tahu diri Ya maksudnya kita ngukur aja Oh yang paling aman nih Kayak majalah-majalah pria dewasa lain kan Ya tahu diri Cuma kan Entah itu orang benar-benar Asumsi polos Atau memang Ya sengaja menggiring opini Supaya orang ini Terus kan waktu Playboy Baru muncul juga kan Undang-undang Ada yang lagi baru disahkan Betulnya pornografi itu Iya RUU pornografi itu kan Jadi Gue ngeliatnya Ya memang Ada yang memanfaatkan Momen playboy terbit Dengan Supaya nanti orang menganggap Oh ini loh Ini undang-undang ini penting Lihat nih Ini Bisa diserangkan Playboy-playboy Sedangkan Majalah lain Gak pernah diserang Cuma dulu kan Si Mas Erwin Arnada Pengen playboy bilang Kita gak usah Membelah diri Dengan cara Eh ini majalah lain Juga sama Dia gak mau Jadi Gak mau menunjukkan lain Untuk membela dirinya Dia itu Enggalnya seperti itu Katanya Kita jangan Gak usah ngomongin Majalah lain Ketika kita diserang Udah aja kita Bilang diri kita aja Enggak Kita Padahal kan Kalau kata gue Mbak ya Ini di tempat lain Juga sama Malah lebih parah lagi Kalau gue liat Iya kan gue kemasan gitu Tapi karena kebijakan Mas Erwin begitu Udah kita gak usah Bawa-bawa yang lain lah Maksudnya Gak usah kita Membelah diri Dengan cara nyerang orang Kalau gue kan Pribadi sebenarnya Pengennya bilang Kenapa yang dirimutin Kita gak beda Dengan yang lain juga Iya Maksudnya Kalau playboy diserang Kenapa yang lain Enggak Tapi heboh itu Dimanfaatkan Dalam politik Cover pertamanya Andara Arli Tau gak Andara Arli Jadi MC untuk Kampanye-nya SBY Di tengah situasi yang Gue waktu itu kan Di istana Dan ngeliat itu Politisi itu Sangat cerdas Untuk ngeliat Bahwa momentum Andara Arli Yang dipercakapkan Banyak orang Dia dibawa kemana-mana Kan Tiap orang mau datang Kampanye kan Gara-gara Itu bayangan gue Dan waktu itu Demokrat yang pakai itu Dan dia sepanjang Musim itu Hampir satu semester Itu dia kampanye Dari kota-kota Dan gue ikut terus Andara Arli sama Waktu itu Cowoknya ganti-ganti Sama Jody sama Itu Erwin Erwin sama Jody Dan itu Untuk Food Gather Atau menjadi Pengumpul masa Itu sukses banget Ya kalau gue Oh gue baru tau loh Dan eranya itu kan 2006 Rame kan Terus masuk ke 2009 kampanye itu Dan gue ngerasa Ini jago juga nih Pakai si Andara Arli Untuk keseluruhan Indonesia Ternyata jadi percakapan orang Ya gue hanya bisa senang lah Karena Andara Arli Jadinya dapet job kan Dan panjang gitu Gue koleksi tuh Majalahnya Tau masih ada di meja gue Laka itu majalah Iya laka Mudah-mudahan masih Ada tuh Yang kedua Soal kontradiksi di hidup lo Lo kan anak motor Iya Tapi lo punya anak Punya istri Istri lo juga pekerja gitu ya Gimana lo deal dengan itu Misalnya gini Gue aja sepedaan ya Sepedaan tuh PR juga Meskipun ngularin Sepeda gak bunyi Tapi Lo kalau pergi 2 jam Kan PR juga ditanya Lo gimana ya Nah Gue Sudah bisa Ini Berdamai Enggak Istri gue sudah Bisa mengerti Bahwa Itu tipsnya gimana Pelan-pelan Jangan Maksa Perempuan tuh kan Paling tidak suka Dipaksa-paksa Untuk banyak hal Semua kayaknya Untuk semua hal Perempuan tuh kan Paling Paling senang Dia Kayak dilibatkan Dalam Percakapan Atau Dia Dilibatkan Dia tuh Tidak ingin Ujuk-ujuk gitu Iya Dan dia pengen Tetap dia yang nomor 1 kan Kalau kita ngomongin Dalam keluarga kan Jadi gue tuh Dari awal memang Sudah meyakinkan bahwa Ini tuh Ya Dia udah Intinya Waktu dari awal Beli motor juga Gue gak bilang Tiba-tiba Medadak pengen beli motor Lama meyakinkan Ada ininya Menunjukkan Sedikit-sedikit Bahwa Oh gue Pengen beli motor Tapi mahal Tapi gak maksa Cuma bilang Ini motor kayaknya Bagus Terak kondisi lah Iya Diyakinkan kepada dia Bahwa Gue tuh pengen banget ini Beneran pengen Maksudnya beneran sayang sama motor Beneran cinta sama motor Bukan karena ikut-ikutan Atau apa Jadi pelan-pelan dia ngeliat Oh Bener Lama-lama kan Ini udah dulu Terus ngeliat Oh duitnya udah ada Yaudahlah Beli Jadi jangan Jangan tiba-tiba Maksa Nah Itu pun ketika akhir punya motor Diyakinkan sedikit-sedikit Bahwa ini motor Perlu dirawat Dengan cara Manasin Dengan cara Dipanasin Seminggu sekali Jadi gitu Dia tau bahwa Oh ini mahal Kalau gak dirawatkan Nanti rugi gue juga Jadi Bini Gue udah tau bahwa Dia Suaminya ini Perlu Manasin motor Seminggu sekali Jadi sudah tertanam Kepada benak dia Bahwa ini tuh Perlu dirawat Plus gue juga Memang menghabiskan Waktu sama dia Intinya sebenernya gini Gue yakin Perempuan itu Bakal mengizinkan Suaminya Hobi apapun Selama dia melihat Bahwa suaminya ini Waktunya juga imbang Buat istrinya Tidak yang kelihatan Oh ini kok motor Terus Kan kalau Istri kan bisa melihat Oh waktu dia buat keluarga Juga udah cukup Kok maksudnya Dia bukan NMG Dia bukan habis Cuma buat motor Jadi kan ketika gue bilang Mau manasin motor ya Besok Dia tau bahwa Tidak melulu Tentang motor Hidupnya Itu itu aja Istri nomor satu lah ya Iya tetap keluarga nomor satu Jadi ketika mau motoran Pun kan orang Istri gak akan Motoran mulu Enggak Jadi tau bahwa Oh ini hanya sampingan Karena tetap Waktu buat keluarga kan banyak Lebih Ya lebih Ya intinya mah Kalau Kelihatan bahwa Di rumah itu Perhatiannya tetap Sama keluarga Ya aman sih Kalau kata gue aman Mungkin orang-orang yang Susah dapet izin Karena merasa Hidupnya motor terus Iya Atau mungkin istrinya Kurang dapet perhatian dari dia Jadi susah ketika izin Lalu sekarang kan Gue sama istri Bentuk-bentuk perhatiannya gimana Lo membaginya Simple sebetulnya Istri itu Kalau lagi di sebelah dia Jangan main hp aja Ini tips nih Buat kalian ya Pasti gue yakin Banyak yang Soalnya gue juga mengalami Kalau istri habis pulang kerja Terus gue main hp Pasti dia marah Iya Kayaknya gak ada perhatian Iya Lu udah seharian Kamu main hp mulu Maksudnya kan pasti Oh iya istri tuh pengen diperhatiin Intinya mah udah Kalau ada istri Jangan kita terlalu fokus Sama hal lain Makanya suka banyak kan Kejadian orang Dimarahin sama istrinya Gero-gero Bayang pak es mulu Itu karena ada dia di sebelah itu Tapi dia lakinya Dicekin Coba lihat deh Pasti ada orang-orang Istrinya yang ngelukon Main hp es mulu Main ini mulu Karena tidak diperhatikan Intinya mah Kalau kita sama keluarga Atau sama Minimal sama istri dulu lah Tujukanlah bahwa Memang Lu tuh hadir Buat dia Maksudnya Enggak yang perhatian Enggak terkecah kok Soalnya Gitu Gue kan belajar dulu Kalau gue lagi Meskipun itu kerjaan ya Tapi kadang-kadang kan istri Main hp mulu Ini kerjaan Tetap aja kan Buat dia Enggak ini Intinya mah Kalau ada istri Usahakan jangan terlihat Sedang main hp Istri lagi magokin Kita lagi asik terus Terus update message Kapan waktunya Jangan terlalu sering Intinya kalau lagi Pas ada nomor berdua Jangan terlalu Tetap harus bisa Apalagi kalau istri Lagi cerita Itu kita Taruh aja hp Jadi dengerin Intinya mah Semua istri Atau semua perempuan Kan hanya ingin Didengarkan dan diperhatikan Jadi Buat Para laki-laki Di luar sana Kalau sedang Ke rumah Atau pulang ke rumah Udah lah Jangan terlalu lama Megang gadget Atau apa pun Jadi kalau Anak sedang Tidak disusuin Sama ibunya Itu gue yang megang Oke Jadi jangan sampai Kasian kan Dia udah menyusui Dia rewel Ya gitu Jadi membagi perannya Ya dengan Ya gue juga mandiin Ya berdua sih Lebih tepatnya Kalau anak bayi kan Gue yang megangin Istri yang mandiin Sampai pegangin Nanti gue ganti popok Ya intinya Jangan menganggap Kalau di rumah ini Ini kerjaan istri Ini kerjaan suami Jadi pola pikirnya Harus ditekankan Bahwa rumah itu Urusan bersama Tidak ada itu Urusan istri Urusan laki-laki Karena lo tinggal disitu Bareng-bareng juga Iya Ya kecuali Kalau memang urusan duit Laki-laki yang harus Lebih Bertanggung jawab Iya Kasarnya lah ya Kalau istri minta dibeliin sesuatu Jangan komplain Kalau emang duitnya ada Beliin aja Oke Apa misalnya yang lo beliin Pak aku mesen baju Transferin dong Pak mau beli taneman Ayo Jadi intinya Kalau ada istri meminta sesuatu Yang masih masuk akal Dan kita mampu Gak usahlah diprotes Misalnya Ngapain sih beli itu Kan kadang-kadang Ngapain sih beli taneman Cuma Ya ribet-ribet sama Terus Ya gak ada Maksudnya Apa sih taneman gitu Tapi itu bagian dari Ibaratnya investasi untuk Ah gak ada investasi Intinya Kalau memang suami mampu Kasih aja Udah Apapun permintaan istri Kasih aja Kalau yang masih masuk akal ya Cuma Kalau minta dibeliin Jajan-jajanin gitu doang Ya Yaudah lah Gak usah protes Karena nanti kan bakal Berbalik ke kita Kalau kita tiba-tiba beli barang Apa itu Plot Berapaan Maha banget kan Nanti kan Ngebalik Tapi kalau kita dari awal juga Gak pernah protes Istri beli Apa-apa kan Ah iya udahlah Dia juga Kalau gue jajan Dibayarin gitu Untuk hidup kan lo Kayaknya Apa ya Easy going Tapi juga Gue tuh menemukan Banyak orang yang keliatannya Slow dalam hidupnya Terusnya menjalankan hidup Secara berkesadaran Mindful Lo tadi ngomong kan Ya gue sih Jalan-jalan aja Hari ini yang apa Gue jalani Kesadaran-kesadaran itu Lo muncul dari mana? Kesadaran itu muncul Karena gue sejak Kelas 5 SD itu Udah yakin Besok bakal mati Itu yang Itu kayak Gue tuh yakin Tidak akan berumur panjang Dari SD Itu yang membuat lo Merasa harus menikmati hari ini Mengerjakan apa yang terjadi hari ini Memang waktu SD Belum sedalam itu Keyakinan gue Apa? Dulu mah cuma mikir Besok bakal mati Tapi gak sampai ke filosofis Bahwa bakal denikmati Kalau dulu waktu kecil lebih ketakut Jadi hidup dalam ketakutan Aduh besok mati Besok mati Takut Takut Belum sadar untuk menikmati Oke Berkembang menjadi remaja Berkembang Kesadaran untuk menikmati itu Justru ketika kuliah Baru sadar bahwa Jadi gini Waktu SD Pengen buru-buru SMP Oke Pengen ngerasain pake celana Biru Waktu SMP Pengen buru-buru SMA Pengen pake celana panjang Dari SMA Pengen buru-buru kuliah Pengen gondrom dan baju bebas Tapi selalu yang terjadi tuh Ketika udah SMP Kangen SD Iya, iya Balik ya Seru sih mah SD ya Kangen Pas udah SMA Ih kangen SMP Pas udah kuliah Duh kangen pake seragam Kan artinya apa? Kita buru-buru memenang jauh ke depan Tapi ketika udah di depan Kita pasti bakal Balik Nah makanya pas gue kuliah Udahlah sekarang Nggak perlu mikirin jauh ke depan Nih nikmatin aja yang sekarang Karena yang sekarang ini Bakal Nggak bakal terjadi lagi kan Oke Saat ini hanya terjadi sekali Dan nggak bisa berulang Iya Ketika udah terjadi Itu udah masa lalu Makanya mending dinikmati Kalau udah jadi masa lalu Kan cuma hanya jadi kenangan Terus kalau kita terlalu mikir jauh ke depan Umur belum tentu ada Sampai kesana Makanya pas gue kuliah tuh Baru kesadaran itu muncul Oh iya Yang bikin hidup lebih indah tuh Kalau kita menikmati Saat yang sedang di jalan Gak usah kita mikir jauh-jauh Gak usah kita mikirin Nengok ke belakang Terus lu menempatkan mimpi Atau rencana dalam hidup Gimana lah Gue tuh Tidak pernah punya Mimpi yang spesifik Dari dulu Gue gak pernah tahu Gue mau jadi apa Makanya film gue mau jadi apa Karena gue gak tahu Oh itu presentasi dari Lu gak punya mimpi ya Gue tuh Jadi wartawan Itu bukan sesuatu yang gue cita-citakan Gue dari dulu juga gak tahu Gue tuh mau ngapain ya Selain karena gue tidak Gak tahu gue punya bakat apa Kan gue tuh Ada beberapa orang yang beruntung sadar Dari kecil bahwa Gue bakatnya ini Kayaknya gue pengen jadi ini Gue enggak Gue tuh gak pernah tahu Gue bakatnya apa Makanya ketika jadi wartawan pun Karena tiba-tiba kuliah jurnalistik Dan eh ternyata gue bisa nulis Yaudah lah jadi wartawan aja Ternyata menyenangkan menulis itu Sebelumnya kan gue pikir Kalau gue lulus Apa gue jadi pegawai telkomnya Kayak bokap gue Kayaknya enak Hidupnya senang gitu Apa tunjangan kesehatan ada Ya bisa hidup layak Tapi juga kayak Enggak tapi gak enak Gue gak suka kerja kantoran Tapi gak tahu mau jadi apa Nah ketika gue jadi Apa kuliah jurnalistik Ternyata menyenangkan Yaudah lah jadi wartawan aja Jadi gue tuh bukan Bukan yang punya mimpi spesifik Gue harus ngejar ini Maka Akan terwujud Akan usaha Enggak Gue tuh gak pernah gitu Gue tuh Cuma pengen gini misalnya Mimpi-mimpi gue tuh Lebih ke hal yang Apa ya Konkret misalnya Aduh pengen punya rumah deh Terus lo susun Enggak juga Waktu gue masih jadi wartawan Gue kan masih gak kos Aduh punya rumah enak kayaknya Tapi gue gak tahu caranya gimana Ah udahlah Yakin aja Siapa tahu nanti ada Dijalanin aja Sekarang gak kos Gak kos Siapa tahu nanti pas saatnya Harus Dapat rumah Dapat rumah Gitu aja Jadi Cuma gitu aja Pengen deh Pengen deh Tapi gak yang loyo Dalam rangka Mewujudkan rumah Gue harus kerja gini-gini Enggak Nah ketika Akhirnya gue harus punya rumah pun Dan kan eh Ternyata ada Temen nawarin Ini rumah Terus Masuk itu kan ya Ternyata Dp nya segini Ternyata gue tinggal jual ini Terus dapat Yang kayak tadi kan Anugerah Adiwarta Juga lumayan buat nabung Terus ternyata tiba-tiba Ada rejeki-rejeki Gue tuh selalu Gue tuh selalu yakin Makanya Ketika saatnya tiba Rejeki itu akan datang buat gue Sama kayak ketika gue SD Gue gak pernah mikir SMP dimana Eh tiba-tiba dapet SMP negeri Waktu SMP juga Sepanjang SMP Gue gak pernah mikirin Mau SMA dimana Pas harus milih Nah udahlah SMA ini aja lah Eh kepilih SMA pun ketika kuliah Gue gak tau mau kuliah apa Pas mau daftar UMPTN Gue asal pilih Terus kayaknya Kayaknya yang pilihan ketiga Ilmu komunikasi Kayaknya seru deh Udah deh pilih Eh ternyata dapet Ketika gue harus kerja pun kan Gue udah kuliah 7 tahun Kuliah 7 tahun Terus kerja apa ya Tiba-tiba pas mau wisuda Seminggu sebelumnya Ditelepon Ini ada lewongan di tracks Eh yaudah ini aja deh Jadi Melihat pola hidup gue Yang selalu seperti itu Makanya gue yakin Ketika saatnya Gue harus mendapatkan sesuatu Pasti gue bakal dapetin Ketika gue harus Dapetin rumah Gue ternyata dapet rumah Ketika gue harus pindah kerja Ternyata gue ada Jawab yang Iya Jadi Ini loinya yang beruntung Atau lo yang bisa memahami Bahwa semua yang terjadi Ya sudah Begitu Mungkin Ya beruntung juga Rezekinya bagus aja Kayaknya Antara Kan gue gak yakin Karena gue selalu yakin Kan gue tanya Jodoh Rezeki Umur Udah ada yang ngatur Jadi Nah ini Sebetulnya Jadinya kayak Antara bermata dua Antara gue hanya ikhlas Dan jadi pemalas Kayak tadi lo depan bilang bahwa Lo gak mau nulis juga Karena pemalas juga Karena gue udah yakin Rezeki udah ada yang ngatur Makanya kerja gak usah terlalu keras Malas boleh Secukupnya aja kerja tuh Dan gue yakin juga Rezeki tuh gak bakal salah alamat Iya JNE yang kayak gitu aja Selalu tepat alamat Apalagi yang ngatur rezeki Iya Kalau kata Ari Daging Selalu bilang Agusti Allah gak pernah tidur Terus Suji Watajuk pernah bilang Kamu itu Apa Melecehkan Tuhan Kalau kamu mengira Kalau kamu khawatir Besok gak akan makan Makanya gue yakin Udah ada rezeki Udah ada yang ngatur Jadi gak usah ngoyo Iman sedalam itu lo dapet dari mana Atau keyakinan sedalam itu Bahwa semua udah diatur Gue kerja seikhlasnya Dalam konteks waktu Yang mungkin gak terlalu panjang Tapi lo bisa yakin Itu muncul deh Karena pengalaman kayaknya Setelah ngeliat itu tadi SD, SMP, SMA Eh kok gue selalu dapet yang Alhamdulillah bagus ya Padahal gue gak terlalu Itu yang membuat lute gue bahwa ini Iya Gue UMPTN lulus Gue gak belajar Ajaib loh Gue tuh gue inget Yang IPA-nya Gue cuma jawab sedikit Karena banyak yang gak ngerti Kan katanya kalau gak ngerti Kalau gak ngerti Mendingan kosongin Takutnya minus kan Gue jawab sealakadar Pas yang soal IPS Gue tuh asli Baca soal cuma setarikan nafas Kayaknya ini deh Kayaknya ini bagus deh Kayaknya feeling gue kesitu Ternyata lulus Dan gue SSC itu setahun Tidur di kelas SSC itu apa? Gue di Sugema College ya Oh oke Jaman era-era dimana orang Mau masuk perguruan tinggi Di Bogor tuh baru masuk tuh SSC tahun kita Gue kelas 3 Angkatan pertama Tidur di kelas 9 berapa? 97 97 Oke Gue inget banget Gue di kelas selalu tidur Sampai Besoknya Pas lulus UMPTN Generasi berikutnya Gue dapet dari adik kelas gue Guru SSC Membanggakan Di SSC emang Yang tidur tiap hari aja Lulus UMPTN Ngomong gitu Itu malah jadi bahan Untuk mereka jualan kayaknya Iya Karena Ya ngantuk Gue tuh udah bosen belajar Dari kelas 2 SMP Sebetulnya Cuma kan gue gak bisa menolak Permintaan orang tua Buat kursus Gue tuh paling gak bisa Nolak orang tua Orang tua gini Iya gue ikutin Karena pasti punya pemikiran yang lain ya Iya Berdebat juga kan bingung Makanya gue tuh dari dulu Sekolah sama kuliah Itu ngisi waktu aja Karena gue gak tau mau ngapain Makanya gue bisa mengerti Kenapa kayak Kayak kakak seleng Gak lulus SMP Tapi dia langsung jadi panyanyi Dia tau Kan dia punya bakat Oke Oke gue gak usah kuliah Gue bernyanyi aja Nah gue tuh dari dulu juga Gue malah sekolah Tapi gue ngapain ya Gue gak punya bakat Dan gue gak tau Gue harus ngapain Jadi yaudah lah Sekolah aja lah Ngisi waktu aja Sambil Sambil Siapa tau nanti Gue ketemu rejakinya Mau ngapain Dan ternyata itu terbukti ya Sampil punya keyakinan Bayar rezeki udah ada yang Iya Lagian juga Kalau terlalu dipikirin Sekali lagi Belum tentu besok kita masih ada Jadi buat apa Terlalu ngoyo Bertanya-tanya Udah jalanin aja Secukupnya aja kerja Say it's the day Carpe diem Kalau orang-orang Bilang Nikmati hari Inilah terakhir Lo kan kemarin Salah satu Entertainer Yang diundang ke istana Iya Ada ketemu Jokowi ya Di situ Sementara lo kan punya pandangan Yang menurut gue sih Pas banget sih Untuk politik ya Bahwa Lo gak pernah kecewa dengan politik Ini ajaib Lo cari tau lebih dalam Ternyata lo gak pernah kecewa Karena gak pernah punya harapan Dengan politik Lo bisa Ya iya dong Ngapain kita berharap sama politikus Politikus itu sebaik apapun Pasti bakal mengecewakan Jadi yaudah dingin aja Gue tuh diundang ke istana Karena Kapan lagi lo masuk istana Ini pertama kali masuk istana? Dua kali Yang pertama? Yang pertama waktu Oh stand up? Bukan Yang waktu ada Jokowi periode 1 Oh gue tiga kali belah tuh Jokowi periode 1 yang undang Berbagai pekerja itu kan Apa ya udahlah Gue ada ke Terus yang kedua Waktu nyobain MRT Oh yang di Lo foto-foto bareng itu ya? Iya yang gue bikin vlog MRT bareng presiden Yang ketiga kemarin Yang pas ada pandemi Ya kan gue mah Kebetulan lagi kosong Terus diajak ke istana Ah gak apa-apa Jadi setidaknya Gue punya foto lagi di istana gitu Terus udah gitu kan Satu meja sama presiden Kan itu bukan sesuatu yang Bisa Didapatkan oleh ratusan juta orang Jadi yaudahlah Itu mah gue sebat Ya murni Kayak gitu aja Ada orang undang Terus Waktunya kosong Iya waktunya kosong Dan istana Lagi kan lu gak sembarang orang Bisa masuk istana Ya udah dateng aja Seru aja Setidaknya nanti pas Gue punya foto Oh gue ada foto sama presiden nih Pake batik lah ya? Iya Yang kedua Makanya gue mau karena gak pake batik Oh gak pake UB Yang ketiga Yang kedua ketiga gak pake batik Pertama doang tuh pake batik Padahal presidennya pake baju putih Yang kedua ketiga gue pake baju bebas Makanya gue mau Kan yang pertama gue bilang Udah lah gue sekali aja nih Karena pengen tau Gue ke istana pake batik Pas yang diundang berikutnya Harus pake batik enggak? Enggak Yaudah gue mau Yang ketiga juga Saya harus pake batik enggak? Enggak pake kemeja aja Oh yaudah gue mau Kan kapan lagi ke istana lo Maksudnya Orang kan suka Wah buzzer buzzer Ya terserah deh lu katain gue buzzer Yang penting gue pernah masuk istana Tapi lu buzzer gak? Buzer tuh apa definisinya? Orang yang menggaungkan isu yang ditugaskan Orang lain kepada diri Enggak sih Gue buzzer produk aja Kalau dibayar gue buzzer Tapi untuk istana enggak? Enggak istana enggak bayar gue Maksudnya Kalau dibilang buzzer istana Kan gue gak pernah Apa Bilang kebijakan Jokowi Bagus atau apa Kan gue tidak pernah menge-buzz Bahwa Politik Iya Gue tidak pernah membahas Ini bagus loh Gini Gue cuma Kalau gue foto lagi di istana Ya gue main ketemu Siapa juga gue foto Jadi kan kasar Dengan gue posting foto lagi di istana Apakah gue disebut buzzer Ya terserah Tapi kan sama aja Ketika gue main kemana Gue foto Gue ketemu Temen foto Di tempat dia Kan sama aja Ini apalagi ini istana Kan tempatnya lebih bagus Ya wajar kalau posting Ya cuma posting gue lagi di istana Terus cerita Bahwa gue abis ketemu Jokowi Terus Jokowi bilang Suruh pada pakai masker Kan tidak menjadikan gue buzzer Buzzer itu kan ketika gue dibayar Dan itu gak ada sama sekali Gue gak ada Belum kurang dapat duit dari istana Tapi kesadaran lo bahwa Tadi ya politik Politisi Dan lo ngerasa gak perlu Menaruh harapan di sana Karena ya Menghindari kecewaan juga Itu dasar Pengalaman harian atau apa? Gue tuh dari zaman kuliah Memang udah apatis Apatis Sama politik Apatis itu gak punya hati Iya Emang gue gak punya hati Sama politik-politik Zaman mahasiswa 98 Kalau tiba-tiba PSI minta lo jadi Salah satu caleg Atau calon presiden gimana? Gak ah nanti gue dipanggil bro Harus enak dipanggil kang aja sebenernya Iya Gak Gak gue tuh memang dari dulu gak mau Dari zaman kuliah Zaman 98 Demo-demo Yang lain demo Gue enggak Gue di kampus aja lah Gue nomprong Jadi orang tuh mengira Angkatan 98 Lo yang menjatuhkan order baru Ya mereka Gak Enggak Selamat lah ya Padahal semua orang Angkatan ini ingin disebut Sebagai orang yang ikut Menjatuhkan order baru Lo enggak? Ya gue tidak menjatuhkan order baru Temen-temen gue Mungkin menjatuhkan Gue sih gak ikut aksi Gue cuma sekali ikut Itu pun kan Tidak bisa dibilang ikut aksi Gue cuma datang 20 Mei Ke gedung sate Karena pengen tahu aja Ada apa? Gimana sih rame-rame demo tuh Oh gini ya Ya udahlah Gue tuh dulu Karena gini Waktu 98 orang pada demo Suharto Gue Meyakinkan bahwa Udah ada yang lebih ngerti Gue gak ngerti Gue gak mau mengkritisi yang gue gak ngerti Gue gak ngerti di politik-politik ini Kan terlalu banyak permainan Yang dikira baik bisa jadi jahat Yang dikira jahat pada pernata baik Gue tuh gak ngerti Dari jaman dulu Gue gak mau maki-maki Atau Menghakimin Yang gue gak ngerti Jaman gue orde baru kan Iya mungkin korupsi-korupsi Tapi kan gue gak terlalu ngerti Gimana sih kebobrokan Suharto Itu kayak gimana Gue gak terlalu ngerti Kan udah ada yang mengerti Ya udah gue percayakan aja Ibaratnya gini loh Di islam itu ada yang namanya Fardukifaya Yang artinya Fardukifaya itu adalah kewajiban Yang kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang Maka itu paslah kewajiban itu Seperti misalnya Mengurusi mayat Menguburkan segala macem Itu Fardukifaya Kalau di satu kampung Ada yang meninggal Sudah ada yang mengurus Maka sudah tuntas kewajibannya Tidak perlu semua orang Ikut mengurusi mayat itu Itu namanya Fardukifaya Sudah ada yang mengurusi Nah buat gue Politik-politik Atau aktivisme itu Termasuk Fardukifaya Buat gue mah Udah ada yang ngurus Udah lah Gue mah Gak usah ikutan Dan hidup lo malah lebih tenang ya Iya karena gue Dibanding orang-orang yang punya harapan Soal undang-undang segala macam Gue gak ngerti Gue baca pun Gak paham-paham Gak ngerti Karena gue baca yang kontra Masuk akal Baca yang pro Masuk akal Jadi mana yang bener Jadi gue tuh bingung Kata yang pro Bener Kalau dibaca Penjelasannya Eh iya bener Kata yang kontra Begitu juga Kata yang kontra juga Oh iya Udah lah daripada gue Pusing Mendingan Udah lah gue serahin sama yang ini Gue dukung aja Kalau kalian merasa itu Bener Ya silahkan dukung Asal jangan merusak Atau menghakimi Atau jangan menindas Atau jangan nyiksa orang Itu kan udah jelaskan Kalau kita misalnya Ngelihat Orang dipukulin Itu jelas salah Ya kan Misalnya ada orang Itu jelas salah Tapi kalau cuma orang Berdebat-berdebat Bener sih ya Itu jadi gue tuh Udah lah Cak pusing Apa terlalu mikirin yang Terus juga kan Kita gak tau Permainan di belakang itu Kalau politik-politik Kita terlalu berpihak kesini Ternyata yang ini Itu sebetulnya Gak tulus-tulus juga kan Gue tuh malas segitu Takut dijadikan alat Oke Kayak zaman dulu Pernah ada konsep KPK SEP KPK Terus ternyata orang yang kita bela Berapa tahun kemudian Masuk Eh kok ini gini Tokohnya Iya iya Tokoh yang kita bela Berapa tahun kemudian Ternyata setelah berapa tahun Eh ternyata dia gak sebagus Itu Itu persis Di awal tadi lo nyebut ya Bahwa lo kemudian Mengambil sisi di entertainment Karena memang gak akan Punya ruang Untuk menyakiti orang Lebih banyak Dan punya judgmentnya Ya gak berdampak Secara luas ya Iya Kalau gue bilang Seleng musiknya bagus Ternyata belakangan orang Bilang selengnya gak musik bagus Yaudah Beda kalau misalnya Si politisi A ini Mulia gitu ya Iya Kalau gue bilang Ayo ikuti politisi ini Dia bisa menyelamatkan kita semua Dia bisa mengurus rakyat Ayo ayo pilih dia Pilih dia Eh ternyata dia salah Kan gue Kayak Oh iya gue menjermuskan Kalau cuma bilang Hei dengerin musik ini Musik ini bagus loh Terus ternyata Berapa album Dia jelek Yaudah Gak ada yang rugi juga Dari karya yang dihasilkan Dari musisi Kalau jelek Gitu Ya pusing Ya itu Apalagi kalau politik Terlalu ribet Dalam hidup lo menerapkan itu juga Misalnya Untuk ekspektasi Lo gak taruh Di titik-titik yang tinggi Supaya lo dalam perjalanan Gak kecewa Iya Oh gitu Kayak misalnya Gue kalau bikin apa-apa Ah gue gak beri ekspektasi apa-apa Gue bikin Youtube Ah gue gak beri ekspektasi Bakal banyak yang Tapi malah meleduk ya Iya itu kan makanya Efek tuh ya Iya jadi Gue tuh Kalau mengerjakan sesuatu Ya gue kerjain aja Gak usah mikirin bakal Kayak apa Iya Ya makanya Kayak misalnya bikin Youtube Ah bikin aja Yang penting gue pengen Terserah ada orang yang Bakal apresiasi atau enggak Yang penting gue pengen dulu Kalau kita dari awal Berharap sesuatu Ketika kenyataan Tidak sesuai dengan harapan Pasti kecewa Tapi kalau kita tidak punya harapan apa-apa Tidak akan ada kecewa Ini mulia nih kan Lo yang pada punya harapan tuh ya Bisa selesai loh Kalau punya nasihat kayak gini Iya loh Ya dan Ya itu Tapi gue juga Mungkin Antara jeleknya gue tuh Antara tidak punya harapan Atau gue selalu yakin Bakal gagal Tapi dalam perjalanan hidup Lo lo gak menemukan Gegagalan yang fatal kan Enggak Karena ya itu tadi Tidak berharap Atau gue yakin Ah kayaknya gak akan terlalu bagus nih hasilnya Itu malah bagus Iya ya Maksudnya gue juga bikin Youtube Ah ini makanya gak akan Terlalu banyak yang suka Dengan kamera gini doang juga Yaudah lah Enggak ada yang nonton Ternyata malah ada yang ikutin ya Iya Makanya Tapi ya gitu Kalau misalnya Kita berharap kan Kayak Apa Espektasi tinggi gitu ya Iya jadi kecewa Makanya Dan Ya itu takutnya kan Malah jadi Kenapa gue begini Waduh Kepikiran Iya Tidak bisa menikmati Hidup itu bukan untuk dipikirin Tapi untuk dijalani Hidup untuk dipikirin Bukan Bukan untuk dipikirin Tapi untuk dijalani Kadang-kadang Kalau manusia terlalu banyak memikirkan sesuatu Jadi enggak Malah gak dikerjain Dipikirin Dipikirin Jalanin aja Tapi di saat mana lo harus berpikir Dalam hidup lo ada yang berpikir keras gak? Sampai lo ambil keputusan misalnya Kayak gak ada nih Selobahan hidup Enak banget ya Hidup ya Soleh ya Nggak Nggak ada ya Nikah? Nikah juga gak Udah 6 tahun Terus udah punya rumah Yaudah lah nikah aja Dulu kan gue nikah Gue bener-bener Apa punya pegangan Gue harus nikah Kalau udah punya rumah Dan terbukti Punya Lalu nikah Iya Walaupun bini gue suka marah Apa kamu Aku yang nanya-nanya Kapan nikah Jadi walaupun Bini gue selalu bilang Kesadaran nikah tuh bukan datang dari gue Karena udah ditanya-tanya aja sama dia Ya tapi itu Karena gue punya prinsip Gue pengen punya rumah dulu Baru nikah Terserah rumahnya mau gede mau kecil Yang penting punya rumah dulu Baru nikah Karena nanti Meskipun nanti Kita bakal misalnya tinggal di rumah mertua Tapi kan yang penting Gue punya rumah Iya Dan itu terbukti ya Dalam perjalanan Iya apa ya Pertanyaan menarik Dan apa yang gue pikirkan matang-matang Dalam menjalani hidup ya Gue juga nunggu nih Kayaknya lo easy going banget ya Artu Lo Gue Dari sisi lain spiritualitas Gue ngeliat Lo beriman banget sih Lo yakin dengan sesuatu Akan terjadi baik Apapun kondisinya Dan lo jalani Iya Gue tuh yakin Gue still Allah Masih gue rejeki baik Yang gue gak yakin tuh Apakah gue masuk surga atau gak Itu aja Itu salah satu kata Gue tuh Kalau dalam hidup Gak ada yang gue takutin Ah udahlah Udah enggak tuh Gue tuh cuma takut ini Nanti pas mati Disiksa dikubur Begitu dibangunin Di padam masyar Amal ibadah kita Apa Amal ibadah gue lebih Kecil Timbangannya daripada kejahatan Nanti matahari sejengkak Kan Kalau Orang Islam tuh Ada Diajaran Islam Ada pengetahuannya gitu Nanti ketika kita mati Kita Ditanya nih Manroh buka Yang bakal menjawab Kita tuh Adalah amal perbuatan Kalau amal kita baik Kita bisa menjawab Pertanyaan malaikat Kalau amal kita gak baik Gak bisa jawab Nanti disiksa dikubur Kan katanya Itu ini ya Yang ketakutan Ketakutan gue tuh gini Gue tuh suka menakutkan Hal-hal yang memang Orang lain mau menakutkan hidup Gue mah gak takut dalam hidup Hidup biasanya Tapi yang di luar hidupnya Gue tuh selalu ngebayangin Kalau nanti gue mati Kan katanya Kalau kata guru ngaji Tujuh langkah Setelah para pengantar itu Pergi dari kuburan Malaikat dateng Manroh buka Wah Itu gue udah dengar Kalau bayangin Aduh udah mah sempit Dipocong itu kan Tapi manroh buka Terus Nanti gak bisa jawab Jadi kuburan Makin sempit gelap Nanti kalau Kan manusia Sebelum kiamat itu Disiksa terus nih Kalau amalnya tidak baik Nanti setelah beres Disiksa Apa Semua manusia Kiamat mati Dibangunin Dibangunin Nanti Timbang lagi Di pada masa Ditimbang Dan nanti katanya Matahari sejengkal doang Jaraknya Kalau orang yang amal Amal baiknya banyak Tidak akan merasa Panas Kalau yang amal baiknya sedikit Itu bakal kepanasan Kan ngebayangin itu Waduh Nanti pada saat Di pada masyar Semua manusia Tidak akan ingat Urusannya Tidak peduli Masing-masing Karena yang hanya Mempedulikan diri sendiri Karena saking takutnya Kan parno Terus nanti Kalau ditimbang Ternyata lebih Sudah gitu Nyeberang Jembatan Syirotol Mustakim Yang katanya Kayak rambut Di belah tuju Waduh Itu hal-hal yang gitu Yang bikin gue suka parno Gak bisa tidur Tapi dari pengalaman hidup lo Lalu menghadapi ketakutan itu Lo ngerasa Akan lolos gak hujan itu UMPTN aja lo lolos Gak belajar sambil tidur Itu urusan dunia Itu urusan dunia Urusan akhirat gue gak tau Takutnya kan Ya siapa tau Syukur-syukur Gue pas udah Mau meninggal Sempet baca sahadat kan Alhamdulillah Kalau misalnya Mbak ini kan gak sempet Nah ya itu Takut Itu sih Yang selalu jadi pikiran gue tuh Gak bisa tidur Sama Maren gue Kalau di Apa ya Gue tuh gak pernah mikirin Apa ya dalam hidup yang berat-berat Gue tuh mikirin tuh Yang ringan-ringan Yang deket-deket Misalnya kayak lagi ngechat Kamar Duh kapan selesai nih Ngebayangin Praktis banget ya Ya misalnya Kelaman belakang lagi diganti Lantainya Apa ya Kapan jadi nih ya Si tukang Aduh kalau udah jadi bagus ya Gitu aja Gue tuh memikirkan yang deket-deket Tendek ya Ya makanya gue pun Gue kalau sama politik gak kritis Tapi kalau gue di kantor Gue kritis Karena gue mengerti Gue tau ketika ada orang kerjanya gak bener Gue ngerti Ini orang kerjanya gak bener Kalau dia kerjanya gak bener Perusahaan kita terganggu Kalau perusahaan kita terganggu Hajat hidup kita terganggu Nanti perusahaan gak berkembang Bakal mempanrohi kejajatan Gue kritis Gue dari jaman di Playboy Gue kritis Sama manajemen Sama ya dari jaman Rolling Stone Sama orang-orang yang gak kerja gak bener Sama manajemen Sama pihak manajemen yang tidak mengerti kita Gue kritis Gue membela Tanya teman-teman di Rolling Stone Gue ini Waktu di Rolling Stone Termasuk yang suka ngelawan direktur Karena selalu Kontra Ya kontra dan ngebalikin Ngomongan direktur Nah gue kalau Kalau sama hal-hal yang deket sama gue Gue kritis Tapi kalau sama Indonesia Yang terlalu jauh Gue enggak Karena gue mengerti Ngomongan apa aja nih Orang-orang suka Nanya Kok suka ada tuh di Twitter Di Twitter atau ini Kam komentarnya mana soal ini Kenapa gue mesti komentar Emangnya semua mesti dikomentarin Iya Tapi kan Twitter tabiatnya kayak gitu Tapi politik banget kan Iya Lagian juga kan Tidak semua Tidak semua hal perlu kita komentarin Dan tidak perlu semua tokoh ikut berkomentar Iya Emang kenapa Kalau ada tokoh ini Enggak komentar Apa gitu Kurang keren Kalau soleh enggak muncul kayaknya Ah Lagian juga Ya enggak perlu lah Berharap orang Kan kecenderungan orang-orang tuh gitu Netizen tuh Kalau ada isu besar Semua orang diajak Semua harus komentar Ada berita duka disini Semua harus ikut berduka Nah kalau gue enggak berduka Enggak pengen gue ikut berduka Juga kalau di WhatsApp Kalau ada yang ulang tahun Sorok Iya kan Kalau di grup Nah kita enggak terlalu akrab Tapi gara-gara semua ikut ngucapin Jadi ikut ngucapin Lo enggak dalam posisi itu pasti Enggak Gue mah kalau Enggak akrab Udah biar ini enggak usah ngucapin Atau kalaupun ngucapin Langsung ngucapin aja Enggak perlu di Ini Itu Apa Kecenderungan kultur kita kali sekarang Kalau semua satu orang melakukan Atau banyak orang melakukan Yaitu kultur kerumunan itu Iya semua harus melakukan Kalau ada satu yang tidak Merasa Merasa enggak nyaman kan Iya Makanya gue suka sebel Kayak gitu Apa sih kenapa sih Kenapa gue mesti komentar Kan bisa jadi Hal itu tidak menarik buat gue Dan juga enggak perlu komentar juga Karena Iya Lagian juga kan Sudah ada Orang-orang yang pintar Prinsip gue sih gitu ya Jadi Apa-apa kan sudah ada yang pintar Yang sudah berkomentar Udahlah Anggapkan mereka lebih layak Untuk mengatakan Iya Mereka lebih mengerti Kalau gue Tidak mengerti Jadi gue tidak akan mengomentari Sesuatu yang Tidak gue mengerti Takutnya itu Ternyata ada hal di luar Ini Apalagi semua Di entertainment deh Lo kan lumayan paham Apa komentar lo soal entertainment terakhir Belum berada Ya kak Ternyata Apa Kalau di entertainment itu Yang terlihat di kamera itu Tidak 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 seindah Senyatanya Iya Kadang-kadang kalau kita lihat Sebelum gue masuk ke dunia ini kan Kayak yang Ih ternyata Apa Orang yang kita kira Berantakan Ternyata enggak Sebaliknya gitu Orang-orang suka komentar Apa Suka Ngejudge Ngejudge artis Gini-gini Gini Mereka tuh kan Tidak seperti yang Kita kira Kan suka ada tuh Orang artis-artis Dijudge Jelek-jelek Padahal enggak aslinya baik Jadi orang tuh Suka menghakimi Gini ya Di dunia hiburan tuh Orang-orang Warga tuh Seakan mengenal Dekat Mengenal dekat Public figure Hanya karena dia follow Dan dia update Setiap hari Merasa kena dekat Dan berhak menghakimi Padahal kan yang dilihat Di media sosial itu Bukan 100% dia Jadi Gue tuh suka sedih Kayak ngeliat orang-orang Dihakimi Padahal aslinya enggak Enggak seperti itu Iya Kayak ada orang Keluarganya dihakimi Korona gini-gini Padahal enggak loh Aslinya enggak gitu Jadi ya Dunia entertainment ini Glamor Tapi juga Sebetulnya Tidak Seperti yang Masyarakat kira Jadi Makanya Jangan menghakimi lah Gue dulu juga Waktu belum jadi entertainment Suka menghakimi Dan ya bagian juga Dari yang ngata-ngatain Tapi sekarang Lo lebih bijak ya Lebih hati Karena lo ada disitu Kan gue tau Ternyata kalau Yang kita hakimi Atau yang kita hina-hina itu Punya Enggak begitu loh Dulu gue termasuk Salah satu yang suka Ngelelekin Artis atau apa Tapi setelah lo terjun ke situ Menjadi paham Dan merasa Itu enggak perlu dilakukan Iya Bahwa Status terkenal itu Bukan Membuat kita Mengenal orang itu Jadi Enggak usah lah Komentarin Hal-hal yang Belum dimengerti Gitu Lebih baik diam Iya Lebih baik diam aja Apa Kalau kita ngeliat Ada kasus Atau apa Udahlah Mendingan Enggak usah komentar Kalau kita enggak ngerti Misalnya ada kasus Perselingkuhan Atau kasus apa Udahlah Enggak ngerti Biarin aja Enggak usah komentar Persis itu sikap lo Di politik juga ya Tapi ya entertainment itu Tidak jelas juga sih Masa depannya Serius Kan setiap orang butuh hiburan Enggak Guanya Dari sisi pelaku Kan cepat perputarannya Bisa jadi sekarang terkenal Besok enggak Tapi terbukti lo 20 tahun Di karir lo kan Selalu bisa punya leveling Iya Memang Adaptif banget Iya Kadang-kadang Gue juga gue bertanya Kalau gue tua Masih kerja apa ya Cuma kan akhirnya balik lagi Udahlah belum tentu Ampe tua juga Keren Jadi yang sekarang Lo jalanin seoptimal mungkin Hasilnya ya sudah lah Iya Efek aja dari Yang lo kerjain Jangan Iya Memang gue juga suka mikir Kerja di hiburan kan Enggak ada jaminannya Apalagi pasti usia Ada Ada concern tertentu Iya Apalagi nanti Belum tentu Dipakai lagi di hiburan Tapi lagi-lagi Ketika mikir ini Ah itu belum terjadi Udah menikmati Pikiran pakai buat yang lain aja Pikiran lo masih banyak Berarti yang masih fresh ya Belum gue pakai Karena gak pernah mikir kan Hampir dalam perjalanan hidup lo Apa ya Mau UMPTN aja Tidur tuh di Apa SCSS SSC SSC Itu Ya gak usah Gak usah dipikirin lah Tapi jangan ditiru ya Yang lagi mau pada ujian Atau apa ya Terus jangan tidur-tiduran ya Nah tapi belajar serius-serius juga Kalau rezekinya belum lulus Mungkin Oke Itu keyakinan yang berdasarkan Spiritualitas yang dalam Ya gue tuh demotivator Salah makanya lo mengundang tiba selalu Daripada nih ya Makin ter-demotivasi kalian Disini gue tutup aja deh acaranya Gimana ter-demotivasi tidak? Enggak sih gue mendapatkan banyak hal yang menarik ya Artinya mungkin gue Tadinya gue ngerasa akan Akan Apa ya Terpukau Karena Yang gue dapet dari luar ya Ternyata Lo manusiawi banget Orang yang males diakui Orang yang Ternyata dulu sekolah tidur Dan banyak kebaikan yang kemudian Lo dapet Karena yaudahlah Kalau emang udah rezekinya ada waktunya Lo dapet Dan ini sih Buat gue Ini perdana yang Ini kecil di merinding Lihat Serius Karena gue pengen mendapatkan Sisi-sisi ini Jadi Gue closing aja deh kalau gitu ya Daripada lama-lama nih Jadi Thank you lah Percakapan atau ngobrol ini Mudah-mudahan ini membuka ruang Buat kita memahami orang Lebih Lebih Utuh ya Nggak menjudge juga Seperti yang lo Takutkan terhadap orang Gue juga nggak menjudge Lo sih Ngerasa Oke lo dalam kerapuhan Dalam kekuatan Lo punya sisi-sisi Yang mengembirakan Dan membanggakan juga Lo mau closing ya Saudara-saudara Terima kasih Setelah menyaksikan begini ya Saya tidak tahu Ini manfaatnya apa Acara ini Intinya Pesan dari saya Nikmatihi dulu Syukuri apa yang ada Benar kata Rianta Masif Syukuri Orang kadang suka lupa Bersyukur Terlalu berpikiran ke depan Tidak Menikmati hari ini Justru Ingatlah Saat ini adalah yang paling berharga Syukuri apa yang ada Saya selalu ingat Ucapan guru ngaji saya Kalau Kamu bersyukur Niscaya akan ditambah Nikmatmu Tapi kalau Kamu Tidak bersyukur Sembullah Azab Tuhan Sangat pedih Kenapa jadi religi Tapi emang endingnya emang Itu Saudara-saudara Tetaplah kritis Karena kita bisa jernih Melihat dunia Bacalah Kompas Dotcom Masuk itu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa